Gua ingatin sama ibunya Loli Gua disini ngejati Loli Dari dia di UK Dari dia di UK Video call Liatin dia Lu kemana? Lu kemana? Lu balik? Lu dimana malem-malem balik? Menemani ayahnya Umar Bajede Fadel Bajede Ngamuk Nikita Mirzani dan para saksi yang dianggapnya mendiskreditkan dirinya Dia mempertanyakan eksistensi Nikita Mirzani saat Laura Mirzani berada di UK Liatin dia Lu kemana? Lu kemana? Lu balik? Lu dimana malem-malem balik? Itu gua Lu bilang gua ngejati anak lu Nih gua disini ngabisin waktu buat dia Waktu gua habis buat dia Dan gua keganggu semuanya buat dia Karena apa gua mau ngejaga dia Kalau dibilang semuanya Mana lu gak pernah ngepost Post itu bukan Ya kata dari cinta Post itu bukan kata dari cinta Post itu bukan kata dari cinta Cinta itu aksi Yang ditunjukin aksinya Bukan buat postnya Salah satu kelang ini Ini kelang ya Ini kelang Di loli juga ada kelang ya Tapi di gua gak tau gua Gua gak tau deh kemana ini Dari kucing Kucingnya Gua sama loli sayang banget sama kucing itu Siapa yang megah kucing itu? Gua kejar Kucingnya kemana? Gua tau siapa yang megah Gua tau siapa yang megah kucingnya Lebih lanjut Fadel melempiaskan kemarahannya Pada saksi yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani Yang berinisial C Yang diduga itu adalah Cindy Yang disebut Fadel Jangan kabur-kaburan Kalau menjadi saksi dari kasusnya ini Semakin menarik dan memanas Jadi jangan kabur-kaburan si itu tuh Si itu jangan kabur-kaburan Dia jadi saksi jahat kabur-kaburan Jangan kabur-kaburan Jangan kabur-kaburan negeri Di mana jangan kabur-kaburan Gua tau tuh si Tetap gua mantap Dia harusnya yang bertanggung jawab Karena dia yang berani datang Sehingga ini berani datang Ke Ibu nya loli Berani ngomong ke sini ke sini Sampai dia Dia kan ngomong Mau gua depan ibu nya begini Depan ibu nya begini Ada pertemuan Ngomongan ibu nya sama dia Dijingin ke gua Jadi kalau buat ibu nya loli Jangan percaya sama itu orang Dia itu muka dua Ada Ada Jadi kalau misalnya Dibilang dia Ibu itu apa Jadi kasih buku namanya nih Aku harusnya Keputu namanya nih Keputu namanya nih Keputu namanya nih Keputu namanya nih Ya Ya Memangnya intinya Itu orang Harus kita menjawab Harus kita menjawab Ya Keputu namanya nih Keputu namanya nih Bapaknya pernah ngomong Gak ada kata-kata Kalau lu bener Ya Jangan sampai maaf Depan gua nanti Ya Sampai saat ini Nikita Mirzani sendiri Belum memberikan reaksi Atas statement Yang disampaikan oleh Fadel Yang seakan garang Yang nampak garang Dan marah-marah Mempertanyakan eksistensi Nikita Mirzani Saat ia bersama Laura Mirzani Ketika itu Lebih lanjut Fadel pun juga Semakin memper Panas Suasana Dengan Memperingatkan Saksi Kunci Dari Kasus Laura Mirzani Ini Ya ini Sise Yang diduga Itu adalah Sindi Yang Diperingatkan Oleh Fadel Selalu dipantangin Diawasin Selalu Untuk Tidak kabur Kemana-mana Tentu hal itu Semakin Menarik Ya Pas Saudaranya juga Menutupi mulut Fadel Sepertinya Dia mengerti Fadel Akan nyerocos Akan menyampaikan Segala Kelukesannya Di depan Media Artinya Ia bercurahat Masalah Tentang Dirinya Namun Proses hukum Tentunya Sebentar lagi Akan Segera Digelar Ya Yang tahu Kapan Fadel Dan Laura Mirzani Akan Dihadirkan Untuk Dimintai Keterangan Tentu Terkait Keterangan Dan bukti Yang sudah Didapat oleh Pihak penyidik Penyidiklah Yang tahu Apakah nantinya Fadel Akan segera Ditahan Atau Malah Dibebaskan Tentu Hal tersebut Masih Menjadi Teka-teki Tergantung Dari Alat bukti Yang dimiliki Oleh Polis Metro Jakarta Selatan Tetapi Sebagaimana Kita pahami Sebelumnya Pihak Nikita Mirzani Sepertinya Santai-santai Saja Kali ini Terbukti Bahwa Ia Meminta Temannya Yola Untuk Berkonsultasi Masalah Hukum Lain Kepolis Metro Jakarta Selatan Terkait Dengan Penistaan Agama Sebagaimana Disampaikan Oleh Pahmi Bahmid Selaku kuasa Hukum Nikita Mirzani Yang menemani Yola Untuk Berkonsultasi Menindak Lanjuti Aduan Nikita Mirzani Tentang Penistaan Agama Yang dilakukan Oleh Oknum S Ini Yang diduga Itu adalah Sahrul Dimaka Ya Sesuatu Yang cukup Menarik Dimana Kali ini Fadel Marah-marah Sedangkan Nikita Mirzani Sudah gak Konsentrasi Ya Nyantai Saja Dengan Kasus Yang Dilaporkannya Terkait Perbuatan Tidak Senonoh Fadel Kepada Putrinya Malah Dia Beralih Kepada Isu Dimana Si Sahrul Diduga Akan Segera Dilaporkan Oleh Nikita Mirzani Terkait Kasus Penistaan Agama Sungguh Sesuatu Yang cukup Menarik Dari Kasus Fadel Ini Dimana Fadel Tambah Berani Kali ini Marah-marah Di depan Media Mempertanyakan Memberikan Pesan Menohok Kepada Nikita Mirzani Nanti Bagaimana Nikita Ketika akan Menanggapi Dan Tahu Dari Statement Yang Disampaikan Oleh Si Fadel Bajide Ini Respon Bagaimana Yang akan Dilakukan Oleh Nikita Yang Lagi Konsen Pada Isu Penistaan Agama Rifalnya Siapa Lagi Kalau Bukan Si Saharul Tentu Hal yang Cukup Menarik Bagaimana Menurut kalian Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru keuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Bye